Ya halo semuanya, selamat datang di Regi Asana Channel Gimana kabarnya sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya Kali ini kita kembali lagi di Dakar Desert Rally Yang memang menuju 2024 Dakar Desert Rally Kita akan lihat update terbaru Dimana ada edisi khusus Yaitu edisi hybrid ya Dimana ada 2 truck hybrid Yang akan kita gunakan di channel ini Atau di video ini Ya ini gila banget Makanya kita akan lihat Akan seperti apa sih kita pakai truck hybrid gitu ya Apakah sama aja untuk suaranya Atau justru ada perbedaan gitu ya Sama kayak mobil Audi e-tron gitu ya Dan ini dia salah satunya adalah Mobil Hino 600 Hybrid Dari Teruhiro Sugawara Yang akan kita lihat kiprahnya Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe Supaya tidak ketinggalan update terbaru Seputar game Dakar yang selalu hadir disini juga Dan satu lagi disini ada Rino C460 Hybrid juga Yang akan kita gunakan pertama kali Untuk balapan di video kali ini Jadi kita akan pakai Rino 460 dulu Nanti kita akan pakai Hino 600 Hino Hino Dutro Gitu ya Dan ini dia untuk Rino 460 Dimana speednya agak begitu bagus-bagus banget ya Sama tadi juga Hino juga agak begitu bagus-bagus banget ya Dan ini dia ada 1 new event unlock Yaitu SnowRunner Challenge SnowRunner Challenge Mobilnya udah pernah kita coba Dan ini adalah track SnowRunner Challenge-nya ya Kita akan pakai track ini Untuk mengenalkan ke kalian semuanya ya Untuk balapan bersama mobil hybridnya Renault C460 Hybrid Dimana tampilannya ini gak beda jauh sama mobil Renault Truck Dakar sebelumnya gitu ya Cuman gak tau ini apa yang membedakan antara Hybridnya mobil ini dengan mobil yang lain Atau truck ini dengan truck yang lain Tapi yang gue tau bahwa Ini si Si trucknya itu Mesinnya yang bermotor listrik Ah susah gue jelasinnya ya Jadi intinya Suaranya kayaknya tetap sama ya Tapi memang Komponen mesinnya ada kelistrikan ya gitu Bukan mesin kompensional pada umumnya Jadi kita akan lihat Apakah suaranya akan benar berbeda Atau sama aja dengan truck yang lain Ini dia untuk balapan truck Dakar guys Let's go 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 Hybrid Hybrid Ini bagi kalian yang tau Kalian bisa ramaikan kom komentar dan Gue gak merasa adanya perbedaan Antara gue pernah main game Dakar D. Strally dengan truck biasa Dan truck yang hybrid ini Cuman It's okay Kita akan lihat ya Apakah truck ini Dengan truck hybrid ini Mampu memberikan posisi yang bagus Gue merasa kayak bagian atas itu Kayak ada solar panel Atau bukan apa ya Surya gitu ya Tenaga surya kayak gitu ya Atau cuman Ventilasi biasa ya Kita belum tau Gue juga belum tau nih Unik banget ya Ini bentukan dari trucknya Emang truck yang buat balap Tapi kalau misalnya buat Angkutan barang kayak gitu Pastinya beda lagi dong Si bentuk aja Dan kita berhasil Lewati Oh motor Agak sedikit terbang ya Truck kita itu Gila ya Truck kita bisa terbang Itu gimana ceritanya ya Oke ini untuk kamera kokpit ya Agak sempit juga nih Ini si kamera kokpitnya Gak tau kenapa nih Atau perasaan gue aja Biasanya juga gak kayak gini ya Masih dengan danger 3 Danger 3 Kita berhasil dilewati oleh motor Dan speednya Bener-bener drop ya Ketika naik ya Wey Helikopternya terlalu deket tadi Anjir Gila ya Hampir aja kena truck Ini gimana ceritanya ya Kalau misalnya kontek Antara helikopter sama truck Masih di gurun pasir Yang namanya Yang bener-bener akan menjadi Yang cukup panjang ya Di seri kali ini Apalagi depan ada motor Yang mungkin bisa saja Untuk menghalangi Mobil truck kita ya Ya berhasil kita lewati Lagi-lagi kita harus turun gigi Gigi 3, gigi 2 Bahkan atau gigi 1 ya Oh iya Gigi 1 gak bisa ya Ya udah naik aja Kalau gitu ke gigi 2 Ternyata Naik gigi 1 Gak bisa naik gigi 2 Nanggung gitu ya Di serba salah guys Gigi 4 sekarang Cap 204 offroad danger 3 Masih di pertengahan Ini Anyway Ini Kita ada di kameranya Pembalap ketiga Bukan pembalap ketiga ya Driver ketiga Bukan driver ketiga juga Apa ya Jadi kalau misalnya truck itu Ada 3 3 orang di dalamnya Ada yang bagian Untuk Baca roadbook Ada yang logistik Kalau gak salah Berarti bener ya Lupa lagi gue Ini satu-satunya lagi ya Trucker-nya gitu Jadi kan banyak sekali Kebutuhan dari truck ini yang Mestinya 2 orang Pastinya gak bakal bisa Kehandle ya Kalau misalnya ada apa-apa gitu Kan kalau sama 2 orang Pasti susah loh Jadi makanya ada 3 Ya 3 orang disini Di truck Kayak bisa liat ya Kita pake kamera Dari show driver Atau juga Yang baca roadbook Dan Jujur Sempit banget ya Cockpitnya itu Maksud gue si Kacanya kayak kurang lebar aja Oke turunan Gak nyampe 200 Tadi sempet hampir saja 200 Berhasil melewati mobil SSV Kita masih stay di posisi kedua kali ini Posisi yang sebenarnya cukup bagus bagi kita ya Cuman Kita harus coba kejar yang lain Ada mobil Praga ya Atau truck Praga Yang membetulkannya agak beda jauh ya Dengan moncong Ada di depan ya Si truck itu Sedangkan kita masih berupaya Untuk menempel Namanya berhasil Untuk menempel Tapi disini Harus segera untuk menuju track Karena memang Agak sulit untuk Stay di luar track Kau sedikit melebar kali ini Berupaya tentu stamp Para kontak dengan Praga Aduh nabrak Aduh kontak dengan Praga Jadinya 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 Jadilah kau Bencana yo Bencana yo Ambiar guys Tadi kita turun ke posisi 3 Tapi berupaya tertempel Tatra Tatra Ya berhasil ya Tatra modern dia Gue sempat Streaming Tatra jadul Atau konten jadul Tatranya guys Nah ini bukan ya Yang tadi kita lihat Persibu Dano ya Dano Hampir saja Hampir saja kita harus Mendarat dengan situasi yang tidak bagus Sampai sekarang kali ini Dengan gigi 6 Masih berupaya untuk terus Pusing hard Menempel Alex Loprice Itu pembalap dari Praga tadi ya Sampai sentuhan dengan bombil kita kali ini Tapi menuju garis finish kali ini Namanya kita harus puas ada di posisi kedua Kita akan coba pusing hard Di sisa-sisa Atau di titik terakhir kali ini Apakah mampu Oh gak mampu guys Stay on traces kali ini Dan kita di posisi kedua Here we go Eh ke satu Oh ke satu ya Gokil 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 Kita gak mau Oh ternyata Dia yang di posisi pertama tadi itu Membetulkan mobil Sementara kita gak jadinya Kita yang paling cepat Kalau kita benerin mobil Ah kelar ya Kita bakal turun jauh Oke bagus deh Itu dia ya Untuk mobil performa hybrid Ternyata punya Spesifikasi yang lumayan bagus juga ya Dan ini juga salah satu yang bagus Dan bahkan lebih bagus Daripada mobil yang tadi ya Yang Renault Dan lebih bagus dari Hino 500 Dan kita lihat nih Untuk Hino 600 nya Bapak Sugawara Apakah bisa memberikan dampak yang bagus Untuk bisa Membuat Mobil Hino Hino Dutro Bagus gitu ya Performanya guys Dan ini dia Di track Al-Ula ya Dengan moncong depan Ini adalah Truck Dengan Pasaran Amerika Dan juga Kanada ya Jadi Trucknya kayak gini Truk Hino 600 Apakah Di Dakar kali ini Dengan update-an baru ya Update-an baru Truck hybrid Kita masih Bisa Mendominasi ya Seperti yang tadi Pakai Renault itu ya Wah ini kita akan lihat nih Ini dia ada Martin Macik Atau siapa itu ya Ini mobilnya Powerstar Iveco ya Atau Truck yang sama-sama Punya moncong depan Tapi ini Hino nya Moncong depan Kita akan lihat ya Oke let's go guys Ini dia untuk Hino dengan moncong depan Atau hidung depan Yang punya hidung gitu ya Ini Jam berapa ini ya Balapan itu ya Kok kayak Mau sunset gitu guys Wow Ternyata mobil yang lain Mobil yang Iveco yang lain Berhasil melewati Ternyata speed kita itu Masih tetap kalah ya Sama mobil yang lain Termasuk yang di depan itu Ada mobil Reno C460 Tapi bukan hybrid Ya karena beda pembalapnya ya Danger 3 disini Semoga aja ya Mobil Hino kita ini Atau truck Hino kita ini Mampu Memberikan dominasi yang bagus Oke kita akan lihat nih Left on track Wow Hampir saja disini Aya betul ya Harus sentuhan Ternyata tidak begitu bagus Dan Kamas disana Wow Sangat baik sekali Salut Dan apresiasi untuk mobil Kamas Karena dia berhasil menghindari Mobil kita ya Menghindari konteks Ini Kamas bakal balapan gak ya Di Dakar 2024 Kalian bisa ramahkan komentar ya Gue gak tau soalnya nih Ini mobil Dakar Kamas Apakah bisa berlaga Di Dakar 2024 Tapi curiga gue sih Enggak ya Karena memang mereka masih dalam Bennett Untuk urusan Ajang balap Kayak gitu ya Masa di Rusia ada Dakar sih ya Bapak bisa ada sih bagus ya Buat latihan gitu Cuman Sayangnya gak ada Kamas ya Ini dia untuk truk Truk Kamas Eh truk Kamas Truk Hino 600 Hino Hino Dutro Huh Oke pake kamera kokpit kali ini Tampilannya lebih modern ya Dan gue suka sih sama tampilan ini ya Yang ada di Truk Hino 600 Milik Teruhiro Sugawara ya Oke jujur Eh bentar ini Nah ini ada lampunya ya Kayak lupa gue gak pake lampu Ini apa namanya Kalau dibandingin sama Truk Hino yang pernah kita coba ya Yang Truk Hino 500 Yang gak moncong depan ini Ini lebih bagus Lebih kenceng Dan Memang ini juga hybrid Di mesinnya ya Jadi mesinnya ini Sangat luar biasa bagus juga Di 2022 Mereka juga Sangat luar biasa Bagus lah istilahnya Pinis gitu guys Di 2023 Gue malah gak tau ya Apakah Hino ini berlagak atau tidak Tapi Ini kan gamenya Latar 2022 ya Si mobil Sugawara ini ya Atau mobil moncong depan ini ya Dan mereka Berhasil menuntaskan Rally Dakar Dengan sangat luar biasa bagus ya Jadi Tim Asia yang menuntaskan Rally Dakar Kan gokil ya Kalau bisa sih Mitsubishi lah ya Mitsubishi truck gitu ya Mitsubishi Truck itu Apa nih Mitsubishi truck gitu ya Ikutan Dakar guys Itu Gue suka sih ya Kanter ya Truck kanter Wah ini Mitsubishi kanter Ikutan Dakar Wah gokil kayaknya sih ya Mau sponsornya apa ya Kira-kira Mitsubishi ya Apakah Pertamina Atau apa itu Pengenya sih Kayak buat Liver sendiri Tapi nampaknya Belum terwujud ya Untuk Salah satu update-an yang Harusnya ada di roadmapnya Dakar Itu ada salah satunya tuh Fitur Bisa Buat Liver sendiri Tapi nampaknya Sampai sekarang Belum terwujudkan ya Jadi kita lagi Fokus aja Barang Bapak Terror Hero Si Sugawara ya Oke sih gitu ya Ini tiga Driver yang ada di depan Di Apa namanya Di cockpit ada tiga pembalang Atau tiga orang ya Atau perasan gue aja ya Kalau gak salah Di Hino 500 itu Cuma dua orang guys Ini 600 ini gimana Gila anjir Kok tiba-tiba Menghampiri Gila ya Itu namanya Mengagetkan Guys Gencana Yop Sangat luar biasa Sekali ya 1 km Prepare to turn right Forward on traces Danger 3 Begitu jalur Masih di posisi keempat Kayaknya Untuk mobil Hino 600 Jujur gue udah mulai Merasa kesulitan ya Pake Hino 600 Memang sih Lebih bagus dari Hino Cuma masih tetep kalah Nampaknya ya Speednya sama truck yang lain Tapi kalau dibandingkan dengan Yang C460 hybrid Bagusan ini sih Tuh kan bisa disalip ini juga ya Itu mobil Ipeco ya Yang barusan kita salip Mobil Ipeco Petronas Oke ini dia guys Terus fokus Sekarang ada patuh disana Harus binala No harus binala Kayaknya di 17.30 Atau jam setengah 6 Menuju maghrib Sangat disaingkan sekali Mobil kita harus binala Dan turun kembali Ke posisi keempat Kita gak melihat mobil Kamaz sekarang ya Karena memang mobil kamaz Trucknya itu ada di belakang Oke push hard Prepare to tight lap Atau Bener bener belok kiri ya Patah ya Tikuannya tikuan tajam Jatuhnya Wuh agak drifting disini Oke kita pake Kamera Helikopter lagi Udah mau malem-malem Karena ini udah mau maghrib juga 17.30 Kalian lihat tadi di Ini ya kamera kokpitnya Saya bisa lihat Kali ini masih berupaya untuk Menempel Iveco kali ini Left on track Left on track Oke nice Nice Left on track Ada motor Jangan sampe kita tabrak ya Itu penaltinya bukan main sih Harus ya Kalo misalkan kita Menabrak motor Menabrak mobil kayak gitu ya Apalagi dengan disengaja Kelar udah ya Balapan lu guys Oke disini masih berupaya Mengejar Dua mobil lagi Dua mobil lagi Atau dua truk lagi Yang dimana Checkpointnya ini Masih cukup lumayan Yang panjang Oke Cepat 60 Yang bukan hybrid Ini tapi ya Sekali lagi Ini mengimbangi Mobil ada di depan ya Kalo dibandingkan dengan Hino 500 Yang agak ambiar Ini lebih bagus Tidak bagus Nabrak Gopsyan Oke terus pusingan Udah malem-malem Tanpa ada lampu sekarang Karena Mobil kita nabrak batu tadi Alright Udah mau finish ya Dan sekarang kita stay Di posisi 3 kali ini Apakah bisa menyalim Atau tidak Ini nih yang akan Jadi pertanyaan kita Tapi ini bentar lagi Ya finish ya Kita harus coba Untuk memanfaatkan Situasi ini sebaik-baiknya Untuk bisa Mengejar ketertinggalan Dengan truk yang lain Syukur-syukur Kalo nemu turunan Nanti turunan itu Bisa kita memanfaatkan Untuk bisa kita Ya kejarlah ya Gimana ini Gua bilang aja Cap 3 23 Cap 3 23 Danger 3 Forward on traces Dan berupaya Menempel mobil depan Ada lift valley Ada Wow Disana truk yang nampaknya Agak sedikit serang Tapi Truk kita lebih struggle lagi Kurang ajar No Ini kita masih stay Di posisi ketiga kali ini Berupaya terlangsung tempel Hey lampunya keren ya Lampunya keren Anjir lampu belakangnya itu guys Wah bener ya Emang Emang mobilnya ini Bener-bener Selain dibuat hybrid Si mesinnya itu Tapi Si tampilannya juga LED gitu ya Si lampunya itu bagus Oke disini Oh justru mampu menyalip Dapatnya ada di posisi pertama Sangat luar biasa Baik sekali kali ini Untuk Teruhiro Sugawara Mobil truk Hino Hino Dutro Harus dikit sebinaran disana Hampir saja bisa rekapli dengan Sangat bagus Tapi nampaknya Ditempelnya berhasil disalip lagi Oleh mobil Iveco Truk Iveco Aya Oh satu Gokil Oke good Good job ya Ya itu dia ya Mobil hybridnya Ternyata kita Menominasi ya Dengan menggunakan Renault C40 Hybrid Truk Dan juga Truknya Hino Dutro Hino Hino Dutro Padahal bukan Hino Dutro ya Tapi Hino 600 nya Teruhiro Sugawara ya Berikan hasil yang bagus Menurut kalian gimana nih Siapa nih yang suka dengan Hino Dakar Apakah Hino Dakar Bakal berjaya di Dakar 2024 Rampingkan komentar Kita ketemu lagi Di next video Selamat Liburan Dan tahun baru See you guys Bye bye coy Sub indo by broth3rmax